Harga komoditas daging juga mengalami kenaikan sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri. Di Magetan, daging ayam naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Harga daging sapi juga naik menjadi Rp140.000 per kilogramnya. Pantauan di pasar sayur Magetan, harga daging ayam broiler mulai mengalami kenaikan sejak beberapa hari terakhir. Jika biasanya 1 kg daging ayam seharga Rp38.000 per kilogram, kali ini mencapai angka Rp40.000 per kilogram. Pengakuan pedagang selain karena permintaan pasar yang tinggi jelang Lebaran Idul Fitri, harga dari kandang juga mengalami kenaikan sejak awal April lalu. Salah satu pedagang daging ayam potong, Pristina mengaku kenaikan terjadi sejak awal puasa kemarin. Dari Rp35.000 menjadi Rp37.000 dan Rp38.000 per kilogram, hingga sekarang Rp40.000 per kilogram. Rp40.000, lambung tinggi. Tadinya kan dari harga Rp33.000, lanjut naik jadi Rp35.000. Rp35.000, Rp37.000, sekarang sampai Rp40.000. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena permintaan kan tinggi dan stok di pabrik itu nggak terlalu banyak. Mungkin karena kemarin pas waktu ngisi itu DOC langka. Ini setoknya kurang, dan permintaan semakin tinggi. Ini bilang Lebaran permintaan tinggi, Pak? Iya, selama bulan puasa kemarin. Iya, ini bulan puasa. Tidak hanya daging ayam, daging sapi juga mengalami kenaikan. Jika awal puasa kemarin, daging sapi kualitas super seharga Rp125.000 per kilogram, kali ini naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Pemicunya selain permintaan pasar yang tinggi jelang Lebaran Idul Fitri ini, harga daging sapi dari peternak juga mengalami kenaikan. Sepekan sebelum Lebaran ini, permintaan daging sapi meningkat drastis. 130-140 superan. Itu naik? Iya, naik sejak awal puasa kemarin. Sebelumnya sejak? Sebelumnya tapi Rp120.000. Itu kenapa kenaikan naik? Karena permintaan pasar nasi rame meningkat juga. Untuk kita, mintanya konsumsi untuk sapi yang layak, konsumsi yang besar. Jadi memang, ya, kelihatannya sapi di peternak agak mahal mas hari ini. Bagi diperkirakan masih naik terus nggak, Pak? Ya, paling hamin 3, hamin 1 bisa ada peningkatan tapi nggak begitu drastis. Para pedagang memprediksi kenaikan harga baik daging ayam atau sapi bisa saja terjadi lagi pada hamin 3 atau hamin 2 Lebaran Idul Fitri nanti. M. Ramzi, JTV, Magetan